Intro Halo guys, kembali lagi di channel DriftFactID Di video kali ini admin akan membahas tentang seseorang yang menjadi penyumbang emas Monas Kalian semua pasti sudah tau kan apa itu Monas? Ya, Monas adalah monumen nasional yang berdiri tegak di tengah-tengah lapangan merdeka Jakarta Pusat Monumen nasional ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia Untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda Nah, Monas ini guys memiliki tinggi 132 meter atau 433 kaki Dan di ujungnya terdapat lidah api yang terbuat dari emas yang ukurannya mencapai 14 meter dengan diameter 6 meter Serta memiliki 77 bagian yang disatukan Puncak yang berupa api yang tak kunjung padam itu menyimbolkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan Nah, ngomong-ngomong soal emas di ujung Monas Ternyata 28 kilogram dari seluruh emas yang ada di ujung Monas Berasal dari seorang pengusaha kaya raya yang bernama Tauku Markam Saat masih muda Tauku Markam memasuki dunia militer melalui pendidikan wajib militer di Kutaraja Atau sekarang yang lebih dikenal dengan Banda Aceh Dia menamatkan pendidikannya dengan pangkat Letnan 1 Tauku Markam kemudian bergabung dengan tentara rakyat Indonesia Serta pernah mengikuti pertempuran di Tembung, Sumatera Utara Meski demikian Tauku Markam pernah merasakan mendekam di penjara Tauku Markam berada di penjara karena persaingan bisnisnya dengan Tauku Hamsah sekitar tahun 1957 Saat itu Tauku Hamsah menjadi Panglima Kodam Iskandar Muda Namun pada tahun 1958 Tauku Markam bisa keluar dari penjara Usai bebas dari penjara dia banyak mengembangkan bisnisnya pada sektor pembuatan kapal Tauku Markam pun menjadi pengusaha yang sangat sukses saat itu Oleh karena itu dia berkomitmen untuk membantu Presiden Soekarno Memberantas Buta Huruf dan membebaskan Irian Barat Selain membantu dalam kedua hal itu, dia juga berkomitmen membantu Soekarno membangun Monas Dan menyumbangkan emas seberat 28 kg Namun naas, nasib Tauku Markam tak selalu mujur Sebab dia harus kembali mendekam di penjara pada era pemerintahan Orde Baru Tauku Markam dituding sebagai PKI dan koruptor Sehingga pada tahun 1966 Tauku Markam pun dijobloskan ke penjara tanpa adanya proses pengadilan Baru pada tahun 1974 Tauku Markam dibebaskan oleh pemerintah Meski demikian seluruh aset perusahaan dan kekayaannya telah disita oleh pemerintah Orde Baru Tauku Markam pun tutup usia akibat komplikasi penyakitnya pada tahun 1958 Nah itulah dia pembahasan tentang Tauku Markam yang merupakan seorang penyumbang emas di Monas Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys, bye Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye